Terima kasih. Terima kasih. Ini kita punya hadiah buat Nenek sama Fagri ya. Mudah-mudahan senang. Senang banget. Terima kasih banyak Nenek. Begitu girangnya Nenek, tadi ketika satu persatu tim kami membawakan hadiah kecil, sembako, ada mie instan, gula, kopi, susu, telur, dan juga satu karung beras. Emang Nenek itu anaknya ada berapa Nenek? Anaknya ya? Banyak buat Nenek. Semuanya tinggalnya berjauhan? Ya, berjauh-jauh. Bisa semua. Orangnya nyampur. Berapa Nenek kalau jualan modalnya? Jualan, ya kalau beli metigaan sekalian 300 gitu, menurut dikit-dikit dagang sehari gitu. 300 itu untuk beberapa hari? Berapa hari gitu. Terus seharinya Nenek bawa pulang berapa dulu? Misalnya masih 20, dikit ya, 30 ribu atau 20 ribu. 20 ribu sampai 30 ribu seharinya? Iya, ada orang-orang tentu sih, di tempat 20 ribu, di tempat 15 ribu, di tempat 10 ribu. Kalau Fadri, sekolah atau apa? Sekolah, kembali. Sekarang sudah sekolah tilas berapa? Dua SMK. Dua SMK? Berapa? Biayanya gimana? Biayanya? Biayanya ya dibantu-bantu sedikit-sedikit. Sekarang ini bon bayaran bon apa nih? Benda ini 1.800.000 apa? 1.800.000 untuk apa, Fadri? Untuk kegiatan naik. Apa ya? Bon berasal. Akhir tahun gitu. Kalau untuk bayaran sekolah per bulan berapa? 100 ribu per bulan. 100 ribu. Itu siapa yang bayar? Nenek kadang-kadang ya, ibu juga ngirimin. Dulu? Iya dulu. Waktu Aki masih ada? Iya. Nenek sudah kerja jualan apa belum? Belum. Jualan-jualan memang ya kita kan. Mengurusin dia sakit pun lama di rumah. Sakit kan umur lama. Aki dulu kerja apa? Dulu di dagang. Daging apa-baik gitu. Lagi pasti seger, Mak. Lama-lama ini-ini. Gitu. Sakit lehernya. Dulu, sakit. Lama-lama, sakit. Lama-lama, gedein-gedain lah. Di operasi mungkin mati pesan. Fajri berarti dari kecil tinggal sama Nenek. Dari kecil. Jadi terakhir kali ketemu Ayah? Menjak lagi kelas 2 SD ya, Nenek? Kelas 2 SD. Itu terakhir niat Ayah? Akhir. Fajri udah coba buat cari atau? Udah kerumah sepak. Emang gak ketemu, Pak. Belum ketemu apa tidak mau ketemu? Orang ketemu itu kepedian baik. Kerja. Lalu penjaga. Kata Nenek yang di sana kerja. Kata Nenek yang di rumahnya yang di rumah. Udah sempat berkali-kali udah 2 kali ke rumah. Jadi kalau sama Ayah, memang belum pernah ketemu. Iya, kalau Bapak. Tapi kalau sama Ibu. Ibunya sesebelah dan nanya, Bapak-bapak, gitu. Tapi suka kangen gak sama Bapak? Kangen pasti. Semenjak ditinggal gak pernah. Gak pernah kesini, gak pernah. Tapi pernah lihat fotonya? Foto pernah. Lagi kecil. Saya masih kecil. Hal apa sih yang Fajri kangenin dari Ayah? Yang mungkin belum pernah Fajri dapetin. Ketika nanti ketemu sama Ayah, Fajri mau ngapain? Mbaknya mau love. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya, Nek, ya. Ada waktu. Iya. Bisa bersiratuh Rami sama Ayah. Ayah, ini Fajri. Anak Ayah. Gara-gara daging Ayah. Ingin sekali ketemu sama Ayah. Fajri mau ngomong apa saya? Pak, yang lagi nonton. Tolong temuin. Ajri sama Nenek. Pengen kayak temen-temen. Yang dapat kasih sayang lebih dari seorang sosok ayah. Jadi Nenek kalau buat singkong itu masih pakai tungku. Iya. Pakai dandang. Berapa lama prosesnya kalau pakai? Pakai gaspok. Pakai langsung. Pakai langsung? Iya, di atas jadak pakai dapur-dapuran. Dan luar biasa senangnya tadi ketika tim membawakan satu buah kompor gas. Yang mungkin ini bisa sedikit meringankan beban Nenek untuk buat singkong. Bisa lebih mudah, bisa lebih cepat. Senang gak, Fajri? Senang gak? Aku udah nyari kayu lagi. Capek, Nenek. Udah tua. Baru jalan jauh buat nyari kayu. Masak. Kita punya hadiah buat Fajri muda-mudahan. Hadiah ini bermanfaat. Dan bisa bikin tambah semangat Fajri. Alhamdulillah. Ini ada hadiah buat Fajri ini. Terima kasih, Kak. Satu lagi Fajri. Boleh dibuka. Alhamdulillah, mungkin ini bisa membuat sedikit senyum di wajahnya Fajri. Sebuah perlengkapan sekolah. Ada buku, ada ball pen, pensil, dan satu buah sepatu. Semoga bisa membuat Fajri bisa semangat sekolah. Nenek, Nenek tidurnya di mana? Coba, Nenek tidurnya. Pakai kasur? Enggak. Hah? Enggak pakai kasur. Terus? Kapet doang. Kayak gini? Enggak, kayak gitu. Ini gila rongku. Ini, balek? Balek, udah rongkeng. Sama alas ini doang? Enggak, pada sakit, Mak. Bertahun-tahun? Bertahun-tahun. Fajri juga? Gitu juga. Kalau air, mimba atau gimana? Mimba? Masih mimba? Belum pakai mesin? Loh. Mimba, Pak. Ini kita punya hadiah buat Nenek sama Fajri. Mudah-mudahan hadiah. Iya. Senang banget. Terima kasih banyak, Nenek. Gue mau jadi, Nenek. Terima kasih banyak, ya. Nenek, punya hadiah. Tidak dilihat, tuh. Alhamdulillah. Nenek, coba lihat hadiahnya apa? Mesin air, Nenek. Ini hadiah yang mungkin ditunggu-tunggu. Atau mungkin yang selalu didoakan Nenek setiap hari dalam sholatnya. Satu buah pompa air. Satu lagi hadiah buat Nenek sama Fajri. Terima kasih banyak, Nenek. Uwamah mengolah-olah-olah-olah. Sama itu, dari masing-olah, mimba, mimba, baik. Mimba, baik. Ini, Nek, hadiahnya. Terima kasih banyak, Maud. Juga meletak baik. Meletak baik. Gira namanya Tuhan kasih ada yang ening, gembela, nama-maud. Gira, gira, gira. Senang banget, ya. Pengen berhenti-berhenti. Senang. Kalau dikasih rezeki tambahan, senang. 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 Terima kasih, Nenek Eno. Hari ini, saya khususnya belajar banyak sekali. Belajar tentang arti keikhlasan. Belajar tentang pengorbanan. Belajar tentang ketulusan. Melakukan apapun demi sang cucu. Untuk bisa sekolah. Untuk bisa makan. Untuk bisa hidup layak. Meskipun ia harus menahan lapar. Tapi cucunya tidak boleh merasakan apa yang ia rasakan. Karena kebahagiaan bukan hanya mereka yang memiliki harta berlebih. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah mereka yang bisa bersabar, ikhlas, dan jujur dalam hidup. Itulah yang dimiliki oleh Nenek Eno. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa merubah kehidupan Nenek Eno menjadi jauh lebih baik. Ini semua yang Nenek terima, tidak ada biaya potongan apapun. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku karyawan GTV, itu enggak ada. Jadi semuanya punya Nenek, punya Fadri, enggak ada biaya potongan pajak. Ya Nek ya? Ya. Mereka tidak bisa memilih terlahir serba kekurangan. Dan hidup adalah cinta kepada keluarga. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zia Alata sampai jumpa. Ya. Sudah, jangan nangis-nangis. Apa, amatmu Nek? Ya, jangan nangis. Jangan air, apa-apa. Assalamualaikum. Terima kasih telah. Terima kasih telah. Terima kasih telah menonton. Kalau di kampung ini, dia adalah orang yang sangat kekurangan. Cuma, maknu ini sangat tabak. Dia seorang janda, dia bekerja keras, dia bekerja dengan ikhlas. Terima kasih, pantang ngemis. Dan JTP. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.